Intro Adiba, kenalin dari dulu kamu siapa, kamu dari mana, ngapain aja ya? Hai, aku Adiba, umur aku 14 tahun, aku berasal dari kota Surabaya Oke Adiba, sekarang kamu ke Jakarta ada proyek apa sih? Nah, jadi aku ada proyek bareng sama Oncasi Pratama Karena waktu itu aku ikut salah satu acara yang dia juga, yaitu CBCP Dan Alhamdulillah aku kepilih jadi salah satu yang berkesempatan untuk menampilkan, membawakan lagu dari Oncasi Lagunya apa ya? Aku bawain lagunya Amurum Inggrisya, Kesan di Matamu Itu kan lagu ini ya, namanya lagu dari Bayan Amurum Inggrisnya pasti booming ya? Lu menghadapi atau meng-create lagu itu biar fresh lagi? Biar Adiba banget gitu? Iya, pastinya aku harus meledih diri aku sendiri Maksudnya supaya lagu itu bisa ada kesan dari akunya sendiri adalah pasti apa yang aku suka Aku preference taste-nya dari sebuah lagu itu dimana Terus pastinya juga dari, karena ini kan lagu ngebung di jaman yang waktu lagi Mungkin lu belum lahir ya? Mungkin lu belum lahir ya? Iya, makanya Beda yang pastinya dari segi selera musik pun beda Sama yang mungkin anak-anak susi aku di atasku Ya temen-temenkulah mungkin beda Dan aku pengen lagu itu juga bisa dinikmati sama kalangan-kalanganku Sama temenku Jadi pastinya aku juga harus tau selera musik sekarang Selera musik mereka itu seperti apa Jadi biar mereka juga bisa menikmati Tapi buat temen-temen yang dulu udah tau lagunya dari jaman ngebung dulu Juga bisa nostalgic sama lagunya Diubah kayak apa sih aransemennya biar Adibaban gitu? Pasti dari cara pembawaan lagunya beda Terus juga yang terbaru ini spesial sih sebenernya Nanti biar agak spesial aja biar tau Cuma yang pasti jenis musiknya beda Ada tambahan-tambahan detail yang baru Gitu aja Mendalami lagunya sendiri gimana tuh? Lo ada sharing sama arrangernya, komposernya? Iya dong, pasti pasti Sebenernya jujur aku buat lagu ini sedikit sulit dapet feelnya Karena lagu ini tuh dalem banget Artinya tuh dibanget Bahkan kadang-kadang aku juga masih agak ragu gitu Ini bener gini gak sih? Ini bener gini gak sih? Cumaan lah katakan bimbingan Om Chosi Dan juga bimbingan kakak-kakak semua Aku berhasil dapetin arti lagunya itu Supaya bisa tersampaikan dengan baik Apa? Ya gitu lah Oke, referensi musik lu sendiri dari mana? Hmm, ini agak kulitik Pasti bukan Chris ya kan? Kalau untuk lagu Indonesia sendiri Aku sebenernya lagu Indo tuh lebih ke yang lama-lama Ya gak lama-lama banget Cumaan, kalau untuk yang sekarang aku kurang Enggak kurang sih Enggak terlalu itu Karena sekarang aku Tadi, Kak Selain dengerin lagu luar Aku juga suka kakak Oh, siapa tuh? Jadi tasteku kesitu Siapa? BTS dong Banyak sih aku mau fans Lalu Influensi dari siapa sih? Influensi dari siapa? Influensi itu untuk lu nyanyi.. Lu ingin seperti apa Misalkan kan ada banyak orang yang terinfluensi dari Penyanyi-penyanyi terdahulunya ya? Ya Untuk berkarir Inspiration aku banyak sih Enak bisa disebutkan satu-satu Maksudnya banyak aku merasa kabung dan aku rasa terinspirasi sama siampun itu sosoknya dan aku gak bisa sebut yang satu-satu karena lumayan banyak gitu sih, kalau aku tentang ketika aku kagum sama seseorang pelajaran apa yang bisa aku dapat dari pengalaman mereka, dari karya mereka itu aku harus bisa membuat diriku itu terinspirasi dengan hal itu dan pastinya influence terbesar juga dari diriku sendiri dari mimpiku, apa yang ingin aku capai ke depannya impian-impian yang nanti impian aku dapatkan itu yang paling penting oke, balik lagi ke kesan di matamu lu proses rekamannya berapa lama, terus briefingnya berapa lama kalau briefingnya, jadi sebenarnya waktu masih audisi aku main yang juga, aku sambil menjelaskan audisinya apa ini? di cepe-cepe, waktu awal-awal itu aku juga sambil menjelaskan main piano nah, ini rencananya untuk lagu ini, aku juga nanti bakal main piano jadi, kalau untuk rekaman prosesnya aku, maksudnya kurang tahu persisnya berapa hari cuman yang jelas banyak pengalaman baru dan banyak experience baru yang bisa terjadi gitu, terus kalau untuk proses briefing juga sebelum, waktu aku masih di Surabaya waktu itu sudah langsung kita berkomunikasi maunya gimana, konsepnya bagaimana, dan sepertinya ini single keberapa kamu? kebetulan ini single ke-2 iya, 2 iya, 2 yang pertama apa itu? yang pertama itu aku, entah kelas berapa kalau nggak salah kelas 6 atau kelas 6 atau waktu iya, kelas 6 akhir-akhir atau pas mau masuk kelas 7 itu aku sama salah satu komposer juga di Surabaya dulu yang kita dekat namanya Kak Hans dan kita waktu itu, aku ciptaannya dia juga lagunya aku nyanyi lagunya didulnya Tak Seperti Dia lu kan di Kenos sebagai penyanyi juga pengarang novel juga story teller juga lalu di antara tiga itu, lu fokus yang mana? nyanyi nah sekarang aku fokus musik sih cuman di setelah-setelah bernyanyi mungkin aku bisa menyelipkan itu tadi aku suka story telling aku suka bercerita aku suka aku suka menulis novel mungkin dari musikku itu tadi aku bisa ikut bercerita ke orang-orang nanti gitu usia 14 tahun kan masih hidup aja masih masih muda banget ya siap impian lu impian lu apa? impian terbesar lu apa? aku pengen karyaku dinikmati sama semua orang apapun itu aku pengen mendapatkan maksudnya aku pengen aku dikenal lewat karyaku bukan lewat yang lain aku pengen dikenal kalau karya-karyaku itu bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain bisa bikin orang lain relate sama apa yang ada dari karya-karyaku itu yang paling besar oke nyanyin dong dikit yang mana tuh? kesan di mata oke ras nyanya terbaik dan matamu bicara yang demanku untuk berkata terbaik 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 terbaik